Pemohonan Pemohonan Pemohon Menurut Mahkamah, bila dicermati secara keseluruhan, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah direvisi tersebut oleh pembentuk Undang-Undang telah mematuhi putusan MK sebelumnya. Selain itu, dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Arifidayat, MK menilai, jika apa yang menjadi objek permohonan kali ini telah berbeda jika dibanding permohonan pengujian Undang-Undang Peternakan terdahulu. Dalam Undang-Undang sebelumnya mengatur produk hewan segar, sementara dalam Undang-Undang yang diuji kali ini mengatur hewan ternak indukan. Lebih lanjut, terhadap pengaturan impor hewan ternak indukan ataupun produk hewan dalam keadaan tertentu yang dipersoalkan pemohon, Mahkamah menegaskan hal itu harus disafsirkan sesuai dengan penjelasan pasal tersebut. Perasa keadaan tertentu adalah keadaan mendesak, antara lain akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan atau produk hewan, serta harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, sejumlah warga negara yang merupakan praktisi peternakan dan kesehatan hewan, mempersoalkan pemberlakuan sistem zonasi dalam impor produk dan hewan ternak indukan. Pemohon berpandangan, ketentuan itu menghidupkan kembali aturan yang pernah dinyatakan MK bertentangan dengan konstitusi. Pemohon berpandangan, presiden.